Hahaha The strongest ninja Has arrived Halo semua semua teman-teman di celga pemandangan Di video kanan gue bakal bahas Hanzo item lifesteal Jadi ini sebenernya permintaannya dari minggu lalu Dan gue baru bisa sempet Bikinnya sekarang karena banyak banget permintaan Yang lain yang harus gue selesaikan dulu Dan ya akhirnya baru gue sempet Bikin yang lifesteal untuk Hanzo yang sekarang Dan untuk item Lifesteal emang wajib banget Ada 2 item dulu guys yaitu Dan juga endless battle 2 item kuncian buat lifesteal karena Kalo cuman endless battle doang tuh kurang Item lifesteal tuh kurang lengkap Tanpa khas klaw dan ya khas klaw ini Termasuk item yang lumayan terlupakan Karena hanya cuman cocok Untuk 2 hero yang seperti yang kita tau Ya ruby sama lukar aja yang cocok Hero-hero tipikal lifesteal ya itu Cocoknya khas klaw tapi Apakah Hanzo bisa Atau cocok dengan Lifesteal yang kita bakal Kombinasiin dengan khas klaw ini Gue bakal kasih liat kalian nanti Santuy dulu Kita pokoknya fokus dulu Farming karena kita hyper carry Dan mungkin buat kalian yang masih Bingung rotasi-rotasi untuk Hanzo gimana Kalian bisa perhatiin yang aku lakuin di video Kalian bisa liat aku tadi ambil red buff dulu Kemudian aku ke jungle monster di atas red buff Kemudian aku ke arah purple buff Dan juga langsung bisa Ke arah bawah sini Buat ngambil jungle monster yang Yang bagian ini Karena ini bakal ngasih 2 stack guys Dan ini bagus untuk kalian Bisa ngamanin langsung ke crap Karena lebih deket crap ini Ya walaupun sih untuk balas masalah Deket-deket apa enggak sih Hanzo gak masalah ya Nice Kita dapet mia nya Dan Karena Hanzo bisa langsung manfaatin skill 1 Buat langsung nyampe nelen buat crap Dan yang penting yang harus kalian ingat juga Yang gak usah sampe perlu clear minion guys Tadi itu pun aku fungsinya Buat ngedorong aja lane bawah Dan gak aku clear Tapi Emang ini agak aneh ya Sebenernya laning up kita Karena Eudora Ada Ada Kufra Ada Anjela Dan ada Digi Jadi kayak Sebenernya sih Kalau late game ini kita kurang damage Karena cuma aku doang Yang ngasih damage Terutama untuk Sampai late gamenya Jadi ini aku berharap Bisa untuk selesaikan game ini secara cepat Oke kita retree aja Karena udah kena retree dia Yang retree merah Ini karena kita pakein buat dia Dan itu bikin Damage dan Defense nya si Hilda bakal kurang Entah damage doang apa Kayaknya si damage doang deh Setau aku ya Dan ya lumayan lah Hilda kita kurangin Damagenya dengan Retree bagus banget Jadi buat kita Untuk menang by one guys Jadi ini retree merah nih Cocok buat yang by one Dan retree biru Cocok buat kalian yang Liat-liat hero nya Ini banyak yang lincah Nah ini kalau kalian bisa Udah liat posisinya kayak gini Cow nya udah langsung masuk ke tubuh Ada 2 hero Bahkan 3 hero yang mau ngarah ke sana Jangan maksa untuk sampe Balik ke tubuh asli Mending kalian pindahin aja Tubuh aslinya Dan buat yang belum tau juga Pindahin tubuh asli itu ada Tombolnya guys Di samping ulti kalian Bakal muncul tombol baru Yang warnanya Eh warnanya Iconnya itu kecil Dan Ya kalian pencet itu Bakal bikin pindah Tumbuh aslinya si Hanzo Dari tempat yang pertama Ke tempat bayangan terakhir Dimana posisinya boy Oke Dan yang mungkin juga Belum tau ya Dari si Hanzo ini Di samping levelnya itu Ada icon semacam Summoner ya Dan itu adalah Darah tubuh asli Jadi kalau misalnya Kalian emang lagi Posisi kayak gini nih Kalian bisa liat Tubuh asli kalian tuh Darahnya tuh Bekurang apa enggak Atau Liat Yang benang merahnya nih Eh benang hitamnya Kalau misalnya merah itu Tandanya diserang guys Nah mantep sekali Kita udah mulai mengamuk Dengan emblem Killing spree kita ya Yang sebenarnya kemarin Aku kasih liatnya kan Emblem high and dry ya Dan Kenapa aku makainya High and dry yang kemarin Sedangkan yang sekarang Makainya killing spree bang Karena Kita Sekarang lebih enaknya Bikin Buat Nambah movement speednya Karena aku gak bakal Pakain war axe Dan Kalau misalnya Kalian udah pakein Set item kalian ada war axe Mendingan kalian pakein Yang emblem high and dry Kenapa sih bang lo Kok pakeinnya yang high and dry Padahal Kalau diliat-liat Mungkin Lo gak sendirian di lane Nah Karena Hanzo tuh Momennya dia sering banget Pake kuyang Begini tuh Di war Dan dia tuh kadang-kadang Bisa langsung Ngincer musuh tuh sendirian Walaupun tanpa perlu backup Tapi kalau ada yang backup kayak gini Ya bakal enak banget Ya terutama ada Hilda Ada Kufra Yang nge backup dan nge cover Kayak Hanzo gitu Kan bakal enak banget ya Dan Ya dengan itu ya Mungkin high and dry Kurang cocok Tapi kalau misalnya Kalian udah liat Kalian lebih cocoknya Di killing spree gak masalah Karena bukan Ada Istilah kayak Oh harus killing spree Biar lo bener Oh lo kayaknya gak ngerti main Hanzo bang Gara-gara lo Makanya Ini Nah gak ada istilah gitu guys Karena Setiap orang tuh punya gameplay-gameplay Yang unik dan yang beda-beda Maka kenapa kita Main itu ya Liat user gitu ya Karena user kadang-kadang Yang nentuin hero nya Nice Dan hero itu yang pandai Untuk memaksimalkan Dari setiap hero Apapun Bahkan hero yang non-meta Sekalipun Bakal bagus di tangan orang Yang emang ngerti Dari cara main hero nya Maka kenapa aku Di video channel ini Aku selalu kasih tau Caranya gimana Dan Bukan berarti Cara yang aku kasih tau itu Selalu bener Mungkin dengan Cara yang bisa aku kasih tau Di video itu Mungkin menambah informasi Buat kalian lebih paham Cara mainnya Di hero itu Di Apa ya Di tempat kalian lah Kayak mana Oh buset Ada sih Wah tapi ini sih Emang bener sih guys Ini tim kita ini Betul-betul di cover Banget kita boy Ini hoki aja gue guys Ini dapet temen yang bagus Ini gue lagi solo ya Kalo lagi gak hoki Mungkin ya kayaknya Gue bakal pasti mati Disitu sih Ini temen-temennya Full backup Aduh Kadang-kadang tuh Hoki tuh Muncul sesekali guys ya Jadi jangan kalian anggap Bang kayaknya lu bikin konten Menang terus dan hoki terus Oh enggak Ini konten gue yang ketiga guys ya Dan Bukan berarti Kok gue bikin konten tuh Selalu mudah Pasti ada selalu proses guys Dari tim yang Mungkin kurang pas Gue juga mainnya Mungkin lagi gak pas Dan ya Sekarang lagi cocok aja gitu Mungkin gara-gara Timnya juga enak Dan gue juga lagi Dapetin momen banget Karena Kenapa kayaknya enak banget guys Lifesteal ini ya Item lifesteal ini lumayan juga Untuk kita kombinasiin buat Hanzo Terutama buat kita yang Emang lagi dalam posisi Darahnya sekarat Dan kita juga lagi Butuh darah Untuk dari segi teamfightnya Dan itu bagus Untuk pake ask cloud Jadi kayak Maksudnya kayak gini Dan kalian bakal Bisa nge basic attack musuh Yang mungkin di dalam-dalam Turet gitu Oke ada chownya lagi Kalian bisa liat disitu Chownya udah mulai Coba masuk-masuk Ke arah rumput Dan Enak banget Sebenernya gini Hanzo itu ya Sebenernya ini Gue kasih tau buat kalian Yang mungkin nge cover Hanzo ya Kalo kalian nge cover Hanzo Kalian coba untuk Liatin tubuh aslinya guys Karena tubuh aslinya itu Kadang-kadang ada yang datengin guys Misalnya nih Yudora yang ngejagain Tubuh asli Hanzo Dan udah tau disitu Ada tubuh asli nih Dari si chownya musuh ya Misalnya chownya musuh nih Dan chownya musuh Bakal gak bakal sadar Dia kalo ada si Yudora Di dalam rumput Yang ada tubuh asli Hanzo Dan bisa aja Pada saat chownya lagi datang Ada kombo Yudora yang muncul Sih Maksudnya Dengan penjelasan seperti itu Mungkin kalian yang mainnya Ada temen yang ada pake Hanzo Bakal lebih memudahkan banget Daripada kalian pusing Nyari musuhnya dimana Mendingin kalian jagain aja Tubuh aslinya Hanzo Karena biasanya kesitu Ada yang datang Itu 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 true guys ya Kadang-kadang kalo aku main sama tim Aku suruh si Si Wahyu Kawan aku itu Main kaja Dan dia tuh staynya Di dalam rumput Bersamaan dengan tubuh asli guys Pas disaat bersamaan Link datang Atau Hayabusa datang Langsung mati di kaja dong Jadi Kajanya bisa dapet kill juga Dia kayak ibaratnya nih Hanzo ini ya Tubuh asli Hanzo ini Semacam sarang buat musuh tuh Untuk datang Dan Ya daripada kalian ribet Untuk nyari dimana musuh Ya kalian biarin aja Kalian biarin aja Musuhnya datang Untuk datengin tubuh asli Dan ya kalian bakal kasih Surprise attack Dan itu kadang-kadang Jadi strategi yang bakal Bagus banget Dan bikin musuh itu Jadi mikir Untuk gak bakal Datengin tubuh asli Cuman ya emang Gue gak bakal Bisa kasih tau Semua publik Di game ini Kayak Lu harus jagain tubuh asli Kalau misalnya gue lagi war Atau apa Biasanya tuh Ada yang dateng Nah Gak bakal bisa Aku kasih tau kayak gitu Karena ya kita Udah liat banget lah ya Beragam mahluk Yang ada di game ini tuh Mungkin dari orangnya Emang gak paham Dari cara gameplay Gak ngerti cara main Mungkin lagi gak pas mainnya Dan banyak lah pokoknya Dan mungkin lagi gak mood Gitu ya Tiba-tiba lagi main Gitu ya kan Lagi lostrik Kan banyak tuh Segala macem situasinya ya Dan oke Next banget Sumpah sakit kali Udah ini kita guys Udah menang jauh lah ya Udah menang level lah ya Kalau ada istilah viewer Katanya bang Udah menang banget tuh level lu bang Ya wajar sih Kita dari awal aja tuh Udah kayak ngerusuhnya tuh Ngerusuh parah Ampe Ampe buff Ampe Gak kasih musuh Karena ya gue ngejar Early game nya guys Karena kita early game nya Bakal menang unggul jauh Kita punya banget support Disini Magi kita punya Eudora Untuk jamin early mid game Dan Sakit banget Sumpah udah damage kita Boy Dikombo dengan Angela ya Kombo hero Yang emang enak banget Buat Hanzo guys Jadi Ya kalian bisa lihat Dari sini Sebenernya Hanzo Bisa banget guys Untuk masuk Ke secara meta Cuman aku gak mau masuk Dia meta Karena takutnya di band Tapi kalian bisa lihat Situasinya gimana Hanzo Kalau emang Betul-betul di cover full Dijagain tubuh aslinya Bahkan dia Pas lagi war Ada yang ngebackup Mungkin gak perlu tank Untuk ngejaga Lebih karena yang Hero-hero tipikal CC airborne Dan segala macem Itu yang ngejagain Tubuh asli Hanzo Oke Dan Semoga itu bisa jadi Masukan buat kalian Yang mungkin main Tim Dan main Hanzo Sebagai strategi kalian Untuk memenangkan Suatu tim Turnamen Misalnya Atau gameplay rengkat Semoga Orang itu perlu Cuman sadar doang Kayak Oh gitu Tuh bang Nah mungkin orang langsung Bisa jadi paham Dan makanya Kenapa aku bikin video Kayak gini tuh Biar orang tuh Banyak yang paham ya Dan ini udah Udah gokil banget Sumpah nih Demek aku ini Udah kayak gak orang Gak ada otak Gak sih Naket banget loh Skill 2 Langsung kita Incer mana Mia nya ya Mia nya Iyalah ke kanan dia Dan ini kita Betul-betul Parah banget Disupport banget Ma'anjela ya Anjela nya nih Kayak bentar-bentar Paruti loh Kayak kita tuh Udah kayak jadi Kuyang ngepot Nggak perlu pake War X tuh Udah kayak pake War X nih Gara-gara dibantu Manjela Oke Kasian Kasian Si Eudora nya Ditinggal Maaf si Eudora Oke Sekarang tinggal Ngambil aja Lord Jadi maaf banget ya Banyak banget Kayak penjelasan Yang aku bilang Di channel Dan di video Dan mungkin ada yang Udah tau Gak masalah Tapi aku gak bakal Bosen untuk berhenti Ngasih tau informasi Yang mungkin Udah pernah aku sampaikan Di video sebelumnya Dan Ya aku sampaikan lagi Di video ini Gak bakal pernah bosen Karena Informasi tuh Kadang kita udah lupa Baru kita Perlu inget lagi Dengan cara Ya mungkin Dibilang sekali lagi Gitu ya Misalnya kayak Jangan clear minion Nah mungkin kita udah tau Jangan clear minion tuh penting Karena Buat nungguin Lord Tapi Ya kadang-kadang Kita tuh suka lupa Gitu guys Dan maka kenapa Aku gak pernah bosen Untuk bilang Oke Nice Skill 1 lagi Oke Dan untuk skill combo Untuk Hanzo Ya pastinya kalian udah pernah Liat lah di channel aku Sangat banyak banget video Hanzo guys Karena emang hero kesukaan Dan bisa langsung aja Cek satu persatu tuh Penjelasan di tiap video itu Emang ada yang sama Tapi Selalu ada yang baru Yang harusnya aku selalu Sampaikan di channel Dan ini kita harusnya Dapat Nice Kelebihan Hanzo guys ya Gak bakal kita temuin Di hero lainnya Itu bisa nge-pusturet Santuy Tanpa minion Ya mungkin sempet kemarin Dari meta-meta Tanpa minion ya Cuman Hanzo tuh Dari dulu udah bisa guys ya Sebelum bane di revamp pun Dia udah bisa Hanzo Cuman emang ya Darahnya juga sakit sih Di hit-hit kayak gitu ya Oke nice Double kill sekarang Tinggal tunggu aja dulu Skill 2 Incer langsung Dapat gak miahnya ya Tadi dia Oh nice Tadi dia conceal suaranya guys Dia conceal atau menghilang Nice Tinggal dorong aja Oke Jadi ya harusnya kita udah bisa end Dengan lord udah masuk Minion juga udah masuk Thank you banget Semuanya guys Yang udah nungguin Konten ini Dan Bersabar kayak Dari minggu lalu Nungguin konten ini Jadi Thank you banget Semuanya udah nonton guys Jangan lupa guys Di like Di share Comment Dan juga di subscribe Kasih tau temen-temen kalian Yang mungkin Belum tau informasi Tentang tips-tips Kayak main Hanzo Dan secara team play Kayak gimana Dengan cara Ngasih share video ini Ke temen kalian Dan ngasih share channel ini Ke temen kalian See you guys on the next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax